Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian gak gue siap pada kali ini Gue mau review cara untuk mendapatkan keng dan juga build keng sampai maksimal guys Nah guys, jadi konten kali ini cuma buat seru-seruan aja lah ya Karena kalau untuk fitrun ya gak bakalan mereka butuh gitu konten ini Tapi kalau buat para bocil-bocil gue ngerasa ya buat para pemula seru aja gitu Ngeliat cara untuk mendapatkan keng dan juga build keng kayak gimana ya kan Dan disini gue sama sekali belum build keng ya dari awal rilis gitu kan udah beberapa hari ya kan Seharusnya gue udah bisa level 70 gitu sekarang Cuman gue memang lagi males banget ya kan Dan material gue memang numpuk gitu sekarang ini ya kan Beneran numpuk banget tuh ya kan Mantep Jadi buat build keng sebenernya udah gak ada PR sih Palingan PRnya di titan record aja Karena kan nanti buat master ini pake titan record universal gitu ya kan Dan itu lebih dari 10an Kalau gak salah 11 atau 12 gitu Kalau gak salah 11 ya kan Nah guys, jadi disini untuk cara mendapatkan keng Udah jelas ya harus mainin world boss legend kengnya gitu kan Nah ini gue tinggal 1 bio lagi ya Jadi dapetinnya itu harus 10 bio guys Ya kan 10 kali main Lu di world boss legend keng Ya jelas kalau buat pemula ya gak bakalan bisa gitu Karena target buat mencapai world boss legend keng itu ya Untuk para fitran gitu Kalau buat pemula ya gak bakalan nyampe juga gitu Boro-boro keng Thanos aja ngengap gitu kan Dan ini udah jelas sih Kalau buat Ih bajingan Bener-bener guys ya Gitu-gitu damage nya Sakit loh sumpah Itu buset ya Ngeselin juga Siapa sangka gitu kan Tadi gue ngomong apaan tuh guys Oh iya Ini kemungkinan videonya tuh bakal lanjut ke part 2 ya Jadi ya Di video kali ini semaksimalnya aja gue mah Sampai semane gitu ya kan Ow Oh my god Sebel banget gak sih Bener-bener tuh ya Hati-hati guys ada sosok hitam Sebenernya tuh WBL paling susah udah jelas Jean Grey ya Cuman paling ribet keng Masalahnya kita tuh udah gak bisa ngehindarin loh Buat di fase Dimana kita tuh diculik gitu ke dimensi lain Ini nih yang paling gue kesel gitu Gue dan Gimana ya gue males aja gitu Main World Boss Legend keng Itu disininya nih Di bagian ini nih Bikin lama aja gitu Terus juga Pierce 5% ya kan Atau 2% Kalau Karakternya gak level 80 Itu tuh kehabisan waktu gitu Sedangkan kalau di World Boss Legend Kayak misalnya Jean Grey tuh masih aman gitu Setelah gue pikir Keng ini tuh Jadi Native Tier 4 pertama gitu guys Ternyata gak ya Masih Native Tier 3 Dan Ada gak sih kemungkinan nantinya tuh Bakal ada Native Tier 4 gitu Untuk karakter Jawabannya ya Bisa jadi ya Karena gue juga bukan developer Jadi Gue hanya bisa menjawab Atau Gue bisa bilang Ini tuh Ya kemungkinan aja Karena kan Dari awal gitu Native Dari awal kan Native Tier 1 Terus ada Native Tier 2 Terus tiba-tiba ada Native Tier 3 Gitu kan Kayak gitu guys Kemungkinan bisa aja buat Native Tier 4 tuh ada Gitu Tapi ya gue gak tau karakternya siapa yang buat Nantinya jadi Native Tier 4 gitu Nah kan Oke guys Jadi kita sekarang udah dapet nih Ya kan Keng di Conqueror Keng di Kangkung Nah Nah dari sini Ya kan Kita Auto Combine Berapa tadi dia butuh 6 ya 6 Ini apa sih Pake material aja Saran gue mah Tapi kalo bio lo banyak ya Mendingan bio sih Tapi ya sama aja sih Karena bagi gue BAM itu tuh Udah Emang bakalan numpuk aja gitu Dia minta berapa 5 ya CCF gue juga udah berjibun Ya pertanyaannya kenapa bisa sebanyak itu Ya karena gue sekarang udah males Build karakter-karakter yang gak kepake gitu Gue jadi Milih-milih aja gitu Karakter-karakter yang kepake gitu kan Sepentingnya gue sih Kayaknya support aja gitu Kalo mau build karakter sekarang Atau ya meta-meta Paling gitu aja sih Dia minta 4 ya Cia mantep ya kan Gue gak tau tuh Ntar kalian Hitung aja CCF gue Dari Berapa dan abisnya Berapa buat nantinya Sampai Bintang 6 dulu Gitu kan Sebenernya sih Udah jelas ya Ini tuh Keng ya sama aja sih Kayak Karakter natif Tier 3 lainnya Di World Boss Legend Kayak Misal Mephisto Ya kan Gore Dan lain-lain gitu Sama aja Jadi Panduan Yang buat Apa namanya itu Yang buat Mephisto 0 Yaitu Sama aja Kayak buat Keng Sebenernya Yowie Minta 5 nih guys Kayak begini guys Dia minta 2 ya Ini rank up dulu Ya kan Nah ini Bintang 6 nih Sebenernya Lo mau Masterin dulu Gak apa-apa sih Tapi gue Lebih Enak aja Begini Ntar Nah ini Level up Ya kan Ini maksimal Level 60 Setelah level 60 Master ikan Set Ya kan Nah bener guys Berarti 11 guys Ini jadi gue Kayak kurang 2 gitu Atau kurang 1 lagi Jadi maksud gue Gue punya 1 Kurang 1 gitu Oh enggak Gue beneran kurang 2 guys Jadi totalnya 12 ya 12 Titan record gitu Ya kan Nah Jadi Ya Kurang lah Ya kan Nah disini Naikin Set Nah ini Kalian misalnya Tuh gue habis berapa Gitu kan Buat level 20 nya Oke-oke-an sih Kalau hoki ya Jumlah upgrade Cuma 1 kali Gitu kan Super Kesempatan Nah ini tuh Dari Wancir What the hell Guys Bawa the hell bro Ntar dulu deh Waduh Bawa the hell Bawa the hell Ini Waduh Waduh Tapi gue Sebenernya gak Gak khawatir sih Kalau misalkan Material-material kayak gini Abis tuh gak khawatir Cuman males aja gitu Farmingnya Dan gue heran Kenapa bisa Gear kit gue tuh Abis gitu guys Gue heran aja gitu Gue emang sih Kayaknya Akhir-akhir ini Gue gak farmingin Gear kit gitu Cuman Kenapa bisa Sampai abis gitu Dan Gue yakin sih Banyak Problem Para Player gitu Gear kitnya abis gitu Itu emang nyebelin banget ya Biasanya sih Karena farming sih Biasanya Karena farming apa gitu Farming card Atau farming apa Atau ya build character Emang gue biasa sih Dapetin problemnya terus Sebel banget Sebel nunggunya aja gitu Debris gue Itu tuh Jomplang guys Kebanting guys Debris gue malah banyak banget Anjir Makanya Gue Gak Ini sih Gak khawatir gitu Kalau gear kit gue abis Gue bisa Craftin gitu kan Dari debrize gue Ke Gear kit gue Gitu Karena kalau Mau dapetin Gear kit Di craft Ya kita harus Ngorbanin Debris kita guys Gue gak tau ini cukup Atau gak Tapi kita cancel dulu Semoga cukup Peng gue Mana co Di balik topeng Berwarna biru Ada sosok hitam Yoi Sebenernya ya Buat native Tier 3 nih ya Itu gear 20 aja Itu tuh sebenernya Udah berasa manfaatnya Sebenernya guys Tapi Kalau untuk level Bakal lebih enak Di 70 Sebenernya Jadi gear tuh Buat sementara Di 20 dulu tuh Gak apa-apa lu Gitu Kalau misalnya Ya Material lu gak cukup Misal gitu Yang antemuk Kalau cukup ya Maksimalnya 25 Gitu Karena Bakalan berpengaruhnya Mata di level Sebenernya Guys Gak cukup Anjir Eh Salah gue Gear update guys Skip 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 Jadi nih Ya kan Tricknya Kalau lu belum tau ya Misalkan lu gak sengaja Ngepencet maksimal Gitu Ya kan Lu pengen cancel Gimana caranya Gitu kan Lu panik tuh Waduh Kagak ada Opsi menu Buat kembali Gitu kan Gimana nih Gitu Lu Pencet kembali aja Di Navigasi lu Nah kayak gini Itu udah Beres guys Jadi bisa Kayak gitu guys Gue juga dulu-dulu tuh Panik Kanjir Gue kan pengen craft Odin Eh Odin Uru gitu ya Uru yang gue craft Eh malah Kepencetnya Apa tuh Card gitu Nah yaudah tuh Ya kan Gue panik Gue ngeliat Kagak ada Menu Buat kembali Waduh Eh gue pencet Navigasi Malah dia bisa kembali Yaudah Berarti emang Pake navigasi Maksud gue Kenapa disini Gak ada menu Kembali Gitu kan Kalau orang yang gak tau Kan Yaudah dia Passer Sampai Full materialnya Buat Craft Gitu Kalau misalkan Dia gak sengaja Penyiat maksimal Kalau pake gear upkit Ya cuman Sampai Plus 15 Aja sih Ya kan Untuk gearnya Nantinya Kalau udah 15 ke atas Sudah gak pake Gear upkit lagi Nah guys Jadi begini nih guys Ini Gue belum build dulu Ya kan Biarin dulu Jadi Tugas gue sekarang Gue harus nyari Titan Record book Universal Ya kan Dan nanti Gue lanjutin Ke Bagian Video 2 nya Ya kan Terus nanti Gimana caranya Buat ke level 70 guys Untuk Maksimalin Tier dari Kang The Conqueror ini Oke guys Mungkin gilu aja Buat video Tutorial Cara mendapatkan Kang Dan juga Buildnya Jadi tunggu Video gue selanjutnya Salam Lord Bawan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax